Intro Atau ada umat beragama lain yang merasa Bisa tersinggungkan perasaannya di dalam kehidupan itu Saya kira tetap bisa diproses dengan pasal ketentuan 156A KUHP itu Intro Assalamualaikum pemirsa jejak digital Ini kita masih bersama saya, Jonathan dan Bip Anas Kemarin video kita yang soal UAS itu rame banget Komennya seribuan lebih Dan yang menarik dari video itu sebenarnya adalah Banyak sekali yang mendorong supaya penyebar pertama dari video UAS ini diproses Bahkan beberapa elit juga mengemukakan hal yang sama Seperti HNW, terus beberapa gerakan ACT Itu harus mencari penyebar utamanya itu harus ditangkep dulu Karena dia yang menyebarkan Nah kemudian masalahnya adalah penyebar pertamanya ini akunya hilang Sebenarnya kalau dari sisi hukum seperti apa sih Antara penyebar dari sebuah konten dengan posisi seperti UAS sendiri Seperti itu gimana? Ya jadi kalau bicara soal penyebar Rumusnya undang-undang ITE itu adalah Larangan soal penyebarannya kan Yang dilarang dalam penyebarannya itu adalah kontennya Kontennya itu kalau diduga ada tidak pidana Nah itu bisa diproses Dugaan tidak pidana misalnya kebencian Dugaan tidak pidana penghinaan atau ancaman Karena itu kan bentuk-bentuk tindak pidana kan Kemudian dugaan asusila Nah itu yang dilarang Kalau kemudian itu dapat dibuktikan Kontennya ternyata mengandung tidak pidana Makanya menyebarkan pun Itu dilarang menurut undang ITE Bisa diproses hukum Jadi logikanya Tidak mungkin Ada penyebaran Tanpa kalimat utamanya Atau konten utamanya tidak diproses Itu tidak mungkin Jadi Rumusnya tadi undang-undang ITE Ketika kemudian para penyebarnya diminta di proses hukum Atau kemudian ditangkap Misalnya dia menyebarkan melalui akun media sosial Youtube atau apapun gitu misalnya Maka secara tidak langsung mengatakan bahwa Konten yang dibuat Pernyataan itu dalam video itu Itu secara tidak langsung sudah Memenuhi unsur tidak pidana Dan mengandung tidak pidana Karena kemarin Dari MUI juga Melakukan press release bahwa Itu kan Tabayun ya UAS Tabayun Menjelaskan tentang duduk perkara Kasusnya dan lain-lain Yang dituduhkan Bahkan pelapornya kan lumayan banyak nih Yang melaporkan UAS ini banyak Kemudian MUI Melakukan press release Bahwa MUI mendukung untuk Penyebarnya harus diproses Nah itu Kalau seperti penjelasan BIP Anas tadi kan artinya UAS sendiri UAS sendiri Udah salah nih Kalau misalnya Tolong ini penyebarnya Ditangkap Itu kan artinya dari penjelasan BIP Anas tadi Kontennya udah salah Kontennya udah pasti salah Sehingga si penyebar bisa di Proses hukum gitu ya Iya jadi gini Kalau kemudian Misalnya bicara soal Majelis ulama Kemudian dikaitkan dengan Tindakan Tabayunnya Dengan memanggil UAS pada saat kemudian datang Itu kan sebetulnya Yang kita Lihat di berbagai media Itu ada pernyataan dari MUI Seolah-olah tidak setuju kan Ini dibawa kerana hukum Tetapi minta Atau mendesak agar Para penyebarnya ditangkap Nah ini kan Inkonsistensi Kenapa inkonsistensi Menangkap penyebar ini Padahal itu ranah hukum ya Iya Penyebaran ini Adalah tindakan kemudian Setelah dibuktikan Bahwa kontennya bermasalah Kalau konten misalnya Pernyataan UAS Secara hukum Misalnya memenuhi rumusan Delik pasal 165A ya Sebagai mana kemudian dilaporkan Tentang dugaan Penisahan terhadap Salib itu Atau keyakinan Umat beragama lain Baru bisa diproses penyebarnya Gitu loh Jadi harusnya Logikanya adalah Bandingkan misalnya dengan Satu contoh kasus BTP ya Ahok Misalnya dengan Buniani Setelah kemudian Buniani Buniani di proses Setelah kemudian Ahok Dinyatakan bersalah Dalam dugaan Penisahan terhadap agama Baru kemudian penyebarnya Di proses hukum Kenapa di proses Buniani Karena kontennya Memenuhi rumusan delik Dan sudah dibuktikan Jadi menangkap penyebar Tanpa kemudian Urutannya ya Tanpa kemudian Memproses Uasnya dalam pernyataan Yang kemudian sudah dilaporkan Berbagai pihak itu Ya itu Logikanya terbalik Jadi Harus diproses Kedua-duanya Jadi menurut hukum Bahwa apa yang kemudian Dilakukan Uas Dalam Ceramanya itu Diduga kemudian Menyinggung umat beragama lain Ya kan Itu bisa diproses hukum tersendiri Dengan pasal berbeda Satu Setelah itu Kemudian Dengan penyebarnya Jadi Nggak bisa Satu-satu gitu loh Atau kemudian Misalnya Penyebar Silahkan kemudian Bisa diproses Setelah kemudian Uas Diproses Hukum juga Dalam Kasus perisahan Terhadap agamanya Nah itu poinnya Jadi logikanya Sebenarnya sederhana banget ya Si penyebar ini Nggak akan Bisa ditangkap Kalau kontennya ini Tidak Melanggar hukum Kan gitu ya Sekarang Bagaimana ceritanya Bisa menangkap penyebar Artinya kan secara tidak langsung Dia mengatakan bahwa Memang kontennya bermasalah Secara hukum Jadi gitu Jadi penyebarnya Sebenarnya Tapi bahasa hukum ini Memang kita harus Paham banget ya Harus detail Harus Seperti tadi dijelaskan Wip Anas Bahwa Harus ada Pemenuhan dulu Memenuhi dulu Bahwa ini Ada terjadi Pelanggaran hukum Di kontennya Di sini kan artinya Uasnya nih Ada pelanggaran hukum Baru kemudian penyebarnya Yang akan di Proses kemudian Gitu ya Nah tapi ada Punya Catatan Joe Siapa yang menyebarkan pertama kali Kalau Kalau kemudian Misalnya Joe tahu nggak Siapa yang menyebarkan Ada Ada akun Akun namanya Kajian Ustadz Ambil Somat Nah itu Itu yang menyebarkan pertama nih Netizen Ini kan pinter ya Dia tracking Oh ini yang pertama nyebar Kemudian ketika Kita cari tahu Itu udah hilang Tapi udah Seperti ini nih Di screenshot ini Nah seperti Seperti ini Ada Ada Akun ini Dan ini sudah hilang Iya Tapi bisa kok itu Di proses hukum juga Masih bisa ya Masih bisa Kalau pun hilang Karena Setahu kita bahwa Fori kan sudah punya Digital Forensik itu cukup canggih Oh canggih Jadi Dia bisa masuk ke email Walaupun udah Dia hapus Tetap bisa Bisa berdasarkan forensik Nanti akunnya itu Bisa terlacak Oke Siapa yang kemudian Misalnya dia melakukan Penyebaran Dan rekam jejak digitalnya Itu bisa Bisa ketawa Kalau itu Tapi dengan catatan Kemudian dilaporkan 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 Kemudian proses hukum Nanti bekerjasama Dengan Kalau dia misalnya Menggunakan Jejaring sosialnya Misalnya Twitter Instagram Kan bisa melakukan Kerjasama Terhadap email yang masuk Kan ketahuan Itu akun Bisa minta tolong Minta tolong ke Instagram Akun ini Itu pemilik akunnya Siapa Itu bisa Jadi Gak ada Kekhawatiran Kalau akun hilang Kemudian tidak bisa Diposes hukum Semua tetap bisa Emang dia mungkin Ingin meninggalkan Meninggalkan Jejak Meninggalkan jejak Seperti acara kita Jadi jelas ya Pemirsa Bahwa Untuk bermedia sosial User Maupun Kita Misalnya Membuat sebuah konten Dan lain-lain Memang harus Hati-hati Karena Undang-undang ini Yang kena bukan hanya Si Pembuat konten Tapi juga si Penyebarnya Jadi begitu Supaya tetap hati-hati Tetap sehat Tetap positif Memberitakan yang baik-baik Dan Satu hal Bahwa di penjara itu Nggak enak Dah selamat menikmati